Pembunuhan Lisna di Cimahi, mayat perempuan ditemukan di kebun di Jalan Padat Karya pada 7 Maret 2023 terungkap. Pelaku ditangkap dan ditembak polisi, pada Minggu, 12 Maret 2023, pelaku berinisial hire tersebut dipastikan pelaku yang membunuh Lisnawati berusia 26 tahun, Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono, mengatakan, saat akan diamankan di daerah kota Cimahi, pelaku sempat berusaha melarikan diri. Sementara berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, hire menghabisi Lisna dengan keji. Lisnawati dihabisi dengan ditusuk pada sejumlah bagian tubuh. Seperti sayatan di leher dan luka lebam di wajah. Untuk motif, polisi belum mengungkap latar belakang kasus pembunuhan tersebut, namun, kuat dugaan kasus pembunuhan Lisna itu diterangai perampokan karena pelaku mengaku tak kenal dengan korban. Di ekskursi di TKP, di mana korban dari hasil pemeriksaan sementara, terdapat tiga tusukan di bagian leher sebelah kiri. Dengan pisau yang ditemukan di TKP itu yang terbagelkan itu? Ya. Siap. Untuk pelaku sempat mengalirkan diri kan, itu atau? Jadi untuk pelaku, ini hanya sembunyi di sekitar wilayah Peta Cemayi saja. Pelaku tunggal? Untuk pemeriksaan sampai saat ini, pelaku masih tunggal. Dilakukan tindakan tegas kan? Atau seperti apa ini dari pihak kepolisian dan pekerjaan? Baik, karena kan untuk pelaku, kita lakukan tindakan tegas berukur karena perasaan ditangkap, mencoba melatihkan diri. Untuk motif dan sebagainya, Sa'arasi Mpracimahi masih melakukan pendalaman. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!